Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara mengatasi aplikasi WhatsApp tidak muncul di Playstore Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini Oke, langsung saja kita masuk ke videonya Selain video ini, teman-teman juga bisa tonton video saya lainnya yaitu tutorial bagaimana cara menonaktifkan WhatsApp tanpa mematikan data seluler Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke tutorialnya Jadi memang sebenarnya ada beberapa penyebab ya aplikasi WhatsApp tidak muncul di Google Playstore yaitu diantaranya karena ruang di perangkat ataupun di HP kalian itu tidak cukup ya ruang penyimpanannya kemudian bisa juga dikarenakan karena versi Playstore yang sudah lawas dan bisa juga diakibatkan oleh sistem operasi Android yang sudah usang Nah, jadi cara yang sekarang kalian bisa lakukan untuk mengatasi permasalahan itu kalian bisa coba mulai dengan membersihkan cache ataupun menghapus cache dan data Google Playstore-nya ya Jadi caranya, kalian buka dulu aja menu pengaturan yang ada di HP-nya kemudian nanti di sini teman-teman scroll aja ke bawah kita pilih di menu aplikasinya ya teman-teman Selanjutnya di daftar aplikasi ini kita tinggal cari aja aplikasi Google Playstore-nya ya dan kalau sudah ketemu kita klik aja Google Playstore-nya kemudian kita scroll lagi ke bawah dan di sini kita pilih menu penyimpanannya dan selanjutnya kalian bisa klik aja tombol hapus memory di sini untuk menghapus cache-nya dan kalian bisa hapus datanya dengan cara klik tombol hapus data yang ada di sini dan di sini kita pilih aja hapus oke selanjutnya di sini kita kembali tapi kita jangan keluar dulu ya teman-teman kita masih pada halaman info aplikasi Google Playstore-nya selanjutnya di sini kita pilih aja tombol paksa berhenti yang ada di sini untuk menghentikan paksa aplikasi Google Playstore-nya ya di sini kita klik OK dan selanjutnya di sini kalian bisa kita lakukan pembaruan ataupun update pada Google Playstore itu sendiri karena kalau memang diakibatkan oleh versi Playstore yang sudah lawas atau lama jadi kita perlu sekali untuk mengupdate ataupun memperbarunya caranya kalian buka dulu Playstore-nya oke nanti kalian buka aja dulu ya kita pilih aplikasi Google Playstore-nya dan nanti di bagian ini kita pilih aja yang menu profil ya di sudut kanan atasnya selanjutnya kita pilih setelan dan di bagian ini kita pilih tentang dan di sini nanti di sini ada yang namanya versi Playstore kalian klik aja update Playstore yang ada di sini untuk memperbarui Google Playstore-nya ya dan setelah itu nanti akan muncul pesan seperti ini kemudian kita pilih aja OK dan nanti setelah itu ketika ada pembaruan yang tersedia otomatis Playstore akan diperbarui secara otomatis ya kemudian di sini kita bisa tutup ya kita bisa kembali dan terakhir kalian bisa coba dengan memulai ulang ponsel yang kalian gunakan jadi kalian klik aja tombol power-nya lalu kalian pilih tombol mulai lagi atau restart dan setelah ponsel kalian kembali menyala kalian bisa coba cek Google Playstore-nya apakah aplikasi WhatsApp sudah terlihat atau sudah muncul ataupun belum ya jadi caranya seperti itu mungkin cukup untuk tutorialnya semoga bermanfaat selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba